Intro Selamat datang lagi di AVFG Dan yaaau Kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan Seris Real Madrid Master League Di game e-Football PES 2021 Season Update dan Show Jadi pada episode kali ini kita akan melanjutkan Pertandingan di La Liga Santander Dengan memulai laga yang Sangat-sangat berat tentunya Setiap kali kita bermain di La Liga setiap musimnya Yaitu El Clasico Dimana kita akan berhadapan melawan Barcelona Dan yang membuat laga ini jadi lebih berat Adalah karena kita kalah pada episode sebelumnya Di quarter final Copa del Rey Yang tentunya bakal membuat moral pemain-pemain kita Agak ngedown karena target kita Treble tapi kita justru kalah disini Dan yaa Jadi target kita untuk mendapatkan Treble pertama Real Madrid dalam sejarah itu Udah pasti gagal dan juga Kita mainnya pada match day ke-28 ini Di KMU di markasnya Barcelona Jadi ini akan jadi laga yang Akan cukup berat Walaupun tim yang kita turunkan di pertandingan sebelumnya Dan di pertandingan saat ini beda yaa Tetap aja ini secara tim kita Mentalnya down dan untuk Match El Clasico ini waktunya aku Perpanjang jadi 12 menit Kalau biasanya 10 menit dan Untuk pertandingan kemarin 11 menit disini Ini aku buat 12 menit untuk pertandingan Lawan Barcelona dan untuk Goal ranking Tau mungkin kita ke standing dulu ya Jadi kita itu 74 poin Barcelona 68 poin Ini Barcelona gila sih Dari total goal dan kebobolan Awalnya mereka itu adalah tim yang Sampai sekarang sih Tim yang paling sedikit kebobolan Tapi untuk mencetak goal itu Mereka juga paling sedikit gitu Tapi sekarang entah kenapa nih Entah sejak kapan tiba-tiba mereka bangkit Dan lihat torehan goalnya Cuman beda Berapa itu beda sedikit aja Beda 59 Mereka 53 Nah ini dia faktor dimana Goal mereka itu jadi tambah banyak Adalah Lionel Messi Itu kita sempat di kondisi Erling Haaland cetak 20 goal Messi cuman 13 goal Terus dari 4 laga yang kita mainin Itu tiba-tiba Messi ada di Perikat atas dengan 21 goal Itu dari 4 goal Messi melampaui Erling Haaland yang terpaut 7 goal Jadi mungkin itu dia Jadi titik baliknya Barcelona Yang sempat tersyok-syok di awal musim Terus untuk Asis Asis masih Dipegang oleh Saul ya Dengan 12 asis Disusul oleh Morente dari LC Dan David Alaba Sampai si Mario Suarez Ada Michael Merino Dan juga Frankie Doyong Yang mencatatkan 7 asis ya Untuk Messi gimana nih Gak terlalu kelihatan Dia di asis ya Padahal di musim lalu Dia kayak superior banget Itu baik di top score Top asis juga Dan ya Jadi ini dia Saatnya kita masuk Ke game plan Tapi seperti biasa Kalau laga El Clasico Itu bakal ada cutscene Dan ini dia Kalau Atletico Seharusnya ada cutscene juga Tapi ini mungkin karena Rival yang Lebih gimana gitu Jadi Barcelona Atau Maksudnya Cuman khusus buat Barcelona Yang ada cutscene Kalau mainin series MU Itu kita dapat cutscene-nya Pas di pertandingan apa ya Apa Pas ketemu Liverpool Atau pas ketemu Manchester City gitu Karena kan rivalnya ya Antara Manchester City Atau Liverpool Atau kedua tim dapat cutscene Mungkin aku juga Lupa Walaupun kita sempat mainin serisnya Di PES edisi sebelumnya Dan so Ini dia untuk Starting line up Kita ini Starting line up Yang cukup kuat Dimana Ya aku emang Naruh Martin Odegaard Sekarang jadi starter Ketimbang Isco Mengingat performanya Yang cukup baik Jadi ini bisa dibilang Adalah tim yang 100% ini udah Tim terkuat kita Dan Messi sebagai top score Ditaruh striker tuh Untuk Barcelona ya Dan Semoga gak ada keanehan lagi Kayak di pertemuan sebelumnya Mungkin kalian masih ingat tuh Dimana Si Des ya Des yang right back Itu Malah menggantiin posisi Messi Dan dia main di striker Dimana itu kita meraih hasil Imbang ya Kalau gak salah Dan so Ini dia match day Ke 28 Dari La Liga Santander Di Camp Nou Tepatnya markasnya Barcelona Yang akan melangsungkan Laga El Clasico Dan so Langsung aja kita masuk Ke pertandingan yang akan Mempertemukan Barcelona Berhadapan melawan Real Madrid Dan oke So Jadi dia Camp Nou Yang akan jadi venue Pertemuan kedua kita Di La Liga Santander Berhadapan melawan Barcelona Dan ya Disini Kapten Dari Barcelona Dan Real Madrid Adalah pemain Yang diri leftnya Udah gak bersama Real Madrid Dan Barcelona lagi ya Kapten Real Madrid Real Varane Udah deal Ke Manchester United Dan udah melangsungkan Naga debutnya Berhadapan Melawan Wolves Dan Messi Messi juga pindah Ke PSG ya Jadi ini adalah Kapten yang Diri leftnya Juga udah gak main Untuk tim ini lagi Di series ini Tapi gak apa-apa Ini adalah Musim Terakhir kita Memainkan series Di PES 2021 Dan kita akan ketemu lagi Dan kita akan ketemu lagi Tentunya Di PES Atau E-Football E-Football 2022 Dengan Varane dan Messi Yang udah join Dengan tim baru Dan ya Tapi untuk E-Football Aku masih belum tau Si Master League nya itu Apakah langsung Tersedia Pas awal perilisan Atau Sebulan Tiga bulan dulu Baru ada Series Master League nya Tapi yang lebih Pasti sebenarnya Ada Series Yang ada Sejenis Petualangan kita Main satu musim Dengan tim Atau lebih gitu Ya cuman di FIFA Si FIFA 22 Tapi aku masih belum tau nih Pengen beli E-Football Atau FIFA Tapi ya Back to the game Disini kita lihat Ada Tiga pemain kita Yang kena kartu kuning Bahkan empat Sama Marcelo Yang ada di bench Jadi Ini bukannya Misalkan mereka tackle Disini kena kartu merah Ini adalah kartu kuning Yang mereka kumpulkan Di La Liga Sejauh ini Jadi misalkan Total mereka Punya 5 kartu kuning Di 5 laga Itu ada Satu pertandingan Mereka gak bisa main gitu Peraturannya Kalau gak salahnya Dan so Langsung aja kita mulai Kick off Di babak pertama El Clasico Barcelona berhadapan Melawan Real Madrid Di campnya pada match day Ke 28 La Liga KPK Awar Franky De Jong David Neres Awar Guendouzi Langsung overtop Dia ke David Neres David Neres kasih ke tengah Dan Untungnya gak ada pemain Yang nyambar Tempat dari David Neres Tadi ada yang kali ini Aisyah Hakimi Counter attack mungkin Boleh sini Oh Di tackle Kartu kuning Bisa sih ini Di awal-awal Aduh Gak kartu ya Walaupun Cukup keras ya Mungkin Cara terlalu Early mungkin Jadi Maksudnya gak mau Buru-buru Ngasih kartu Oke Dan Bape Si Bape True ball ke Erling Haaland Oke Bisa kembali ke Bape mungkin No Udah ketahuan sayangnya Oke Osman Dembele Lionel Messi Masih Messi Messi Bahaya nih David Neres Si David Neres Awar Franky De Jong Dembele Dembele Langsung shooting aja Berhasil di block tadi Alabah Nice Good control Dan Hazard Oke Hazard Hazard Counter attack cepat mungkin Hazard Hazard Aduh Mau passing tapi Diganggu tadi pergerakannya Sama siapa itu Dembele ya Sehingga gagal Memberi passing Gokba Odegaard Play on Oke Bape Si Bape 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 Wuuu Sangat-sangat layak Pelanggaran Dan kartu kuning juga Kamara Setelah menekel Pergerakan dari Mbape Agak terlambat ya Kakinya dalam menekel Sehingga Yang Keambil malah Kakinya Mbape Bukan bola Dan ya Sangat-sangat layak Pelanggaran Dan kartu juga Oke Free kick dari jarak Yang cukup jauh sih Ini 34 meter ya Gak ada salahnya sih Kita coba langsung shooting Dan David Alaban sudah lakukan Berhasil diamankan Dengan cukup mudah Oleh Ter Stegen Apakah itu shot On target pertama kita Walaupun gak terlalu berbahaya Sebenernya Gak terlalu kenceng Messi Terubo langsung Ke Emerson Masih Emerson David Neres Cuma langsung shooting Dan Gila Defender kita Sangat-sangat Solid sih Karena udah berapa kali ya Karena udah berapa kali ya Defender kita Menepis gitu Tendangan-tendangan dari Pemain Barcelona Dan ini yang David Alaba Kena muka sih itu Kayaknya Tapi ya Masih menghasilkan Corner kick nih Buat Barcelona Di menit ke-28 Yang akan diambil oleh Messi Sudah lakukan Messi Oke Pogba Aman disana Osman Dembele Coba Shooting Good save Tiwot Kortoa Oke Ada hati-hati kita Padahal kita udah menangin Duel bola udara Tadi lewat Pol Pogba Tapi bolanya masih Dapatkan oleh Pemain Barcelona Bape Si Bape Di tackle Di tackle tadi Dari Guendouzi Dan kali Barcelona Coba membangun serangan lagi Nice Ruben Dias Berhasil merebut bola Dari pemain Barcelona Dan salah passing No Oke Frankie De Jong Masih De Jong Guendouzi Langsung overtop dia Dan Oke nice Berhasil diamankan Oleh Guendouzi Odegaard Pogba Bape Erling Haaland Oke masih Haaland Cukup kuat dia Oke Terubol ke Hazard Oh ini peluang Haden Hazard Hazard Cuti kaki kiri Langsung ada Bape Bola reboundnya Nah Itu dia Kilian Bape Nice Akhirnya Goal pertama kita pada pertandingan kali ini Lewat goal Dari Kilian Bape Hasil Bola rebound Dari tendangan Haden Hazard Tadi yang gak bisa ditepis Dengan sempurna Sama Terus Tegeng Ditepis sih Tapi ditepisnya Malah didapatkan oleh pemain Real Madrid lagi Yaitu Bape Dan Bape Langsung dengan cepat Menghajar bolanya Dan langsung Membuat skor Menjadi keunggulan Buat tim tamu 1-0 Dan ini kita lihat Erling Haaland Sangat kuat Dimana Ada Galop Pique Yang sebenarnya juga udah Mengunci pergerakannya Tapi dengan Body balance yang cukup besar Kita lihat Dia berhasil Lolos dari Pique Kasih upan True ball ke Hazard Hazard tendang Di tepi seterusnya Dan Kilian Bape Bola reboundnya Langsung disambar Dan 1-0 Sekarang kita berhasil Unggul atas Tim Tuan Rumah Satu goal yang cukup penting Tentunya untuk Memboosting Mental pemain kita Oke Messi Oke coba langsung menyerang Di Barca David Neres Awar Masih Awar Frankie De Jong Masih De Jong Masih di tengah Messi 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 Oh no Oke Pok Oke Buang dong Nah disitu dia Dapat Oh no Nggak Diamankan lagi oleh Pemain Barcelona Nggak mau ambil resiko Langsung kasih ke belakang Oke Emerson David Neres Si David Neres Oke Emerson lagi True ball Oke David Neres Oke no Salah tackle Depit Alaba Si David Neres No Emerson Emerson Kita lihat Masih main di sisi sayap kita Nice Alaba Ah gila Gwendoji tacklenya bagus-bagus semua Tapi yang uniknya dia pakai nomor 9 ya Oh no Messi shooting Uh Kena tiang Alaba Langsung buang ke depan Nice Hazard Control Oke Hazard tarik dulu Debrun Oke langsung ke atas True ball Ya Langsung habis Terakhir masih ada waktu Buat kita melakukan Counter attack Tapi ternyata langsung habis nih Oke Nggak apa-apa lah Kita udah berhasil Unggul 1-0 terlebih dahulu nih Lewat goal Dari Kylian Bapet Dari di menit ke 36 Keunggulan ini harus kita manfaatkan sih Karena secara momentumnya kita Gimana ya Mungkin dari total peluang Kurang lebih sama Tapi dari ball possession Kita Kalah dengan angka yang Ya cukup besar 62 Berbanding 38 Jadi Total penguasaan bola Atau ball possession Ya emang didominasi oleh Barcelona sih Di Jalannya Bapak pertama Jadi kita harus memanfaatkan Keunggulan 1-0 Kalau misalkan perlu main bertahan Ya bertahan aja Nggak apa-apa Kita incar Counter attack gitu Dan so ini dia Kick off Babak kedua Langsung aja kita mulai Gimana kita Untuk sementara Berhasil unggul Lewat goal Kylian Bape tadi ya Di babak pertama Dan kali ini Real Madrid Menguasai bola Untuk sementara David Alaba De Bruyne 1-2 Dengan David Alaba Oke Hazard Si Hazard Nice Hazard David Alaba Alaba Terubuh lagi ke Hazard Hazard bisa kasih crossing nih Ada Erling Haaland Namun gagal David Alaba dapat Nice Kasih crossing lagi Nggak terlalu paksa crossing-crossing Kita ya Odegaard No Salah passing ke Paul Pogba Maksudnya Osman Dembe Ini justru kontrotech dari Barcelona David Neyres Nice Rafael Baran Good defense Alaba De Bruyne Oh no Agak terlalu Maksa ya Si Kevin De Bruyne Dalam memaksa Umpan-umpan Kedepan Harusnya dia bisa lebih tenang Bergantian pemain awar Diganti sama Koke Oke Ben Dias Aisyah Hakimi Aisyah Hakimi Oh Salah passing Koke belum out Ternyata bolanya Dekideyong Dembele Dembele Oke kasih ke Messi 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 Ya Agak Maaf Saya karena Messi takut Peluangnya jadi sia-sia Jadi dalam kondisi Posisi badan yang kurang begitu sempurna Dalam melakukan tendangan Itu dipaksa ya Cukup berbahaya Namun masih ya Off target Kalau on target mungkin bercerita Oke Cukup mengerikan ya Dia tendangan dari Messi Tiba-tiba loh itu Oke Ini masih Ini masih Off target juga dari Gawang Kibaut Kortoan Oke Melebar kita ke Aisyah Hakimi Si Hakimi gagal Untuk coba lewatin Bahaya ini Gwendozi Nice Aisyah Hakimi Beratau bertanggung jawab Atas kesalahannya tadi Dan kali ini Mendapatkan bola dari Gwendozi Sekarang Bape Odegaard Si Odegaard Melebar ke atas Nice David Alaba Langsung trumbol Tanpa kontrol Namun Trumbolnya sudah bisa dibaca oleh Terstegen Dan langsung ditangkap oleh Terstegen Oke keren sih Padahal 4 trumbol Alaba ya Tanpa kontrol loh Padahal itu 4 crossing Dan dia bisa ngasih trumbol yang Bagus sebenarnya Namun Terstegen sudah bisa ngembaca Dan pelanggaran Dan kita justru yang dianggap Pelanggaran Padahal 50-50 ya Bola di atas gitu Dan kondisinya malah Martin Odegaard tuh Yang jatuh Bukan Gwendozi Oke Freaky gak akan diambil oleh Kamara Walaupun terjarak yang Mustahil untuk gol ya Ya Asman Dembele Bahaya nih Oke Nice Hakimi De Bruy Astaga Berpanggaran Asman Dembele lagi Messi Good save Tiba Kortoa Oke Tim harus tenang Oke Griezmann Oke dikontrolnya kayak gitu lagi Griezmann Dembele Coba langsung syuting Uh Gak terlalu Sempurna upaya Dari Osman Dembele Dalam Tendangannya Dan Oke Di tackle lagi Pemain kita Dan ini Kartu kah Oh gak kartu Cuman dikasih peringatan Mungkin Osman Dembele Juga cukup frustasi Karena tendangannya yang Masih terlalu Pelan tadi Kita lihat Ini dia Uh Sangat-sangat layak Langgaran ya Replaynya justru replay Dimana Osman Dembele Neckle hakimnya Bukan replay Peluangnya tadi Peluangnya yang sebenarnya Cukup berbahaya Kalau misalkan bisa Dieksekusi dengan baik Tapi ya Agak susah Emang bola di atas gitu Dieksekusinya Dan langsung terjadi Pergantian pemain loh Ansu Fati masuk Menggantikan Osman Dembele Di sisi kiri nih Oke Sementara kita juga Melakukan pergantian pemainnya Isko masuk disini Untuk menggantikan Si Martin Olegard Di posisi Attacking midfield Kita perlu pemain Yang lebih ke passing-passing Oh no Salah tadi empatnya Messi Ansu Fati Oh bahaya Messi coba langsung Shooting dan Astaga Untungnya kita lihat Defense kita bermain Sangat-sangat Luar biasa Baik pada pertandingan kali ini Dimana Upaya-upaya dari Barcelona Dalam mencetak goal Selalu digagalkan Sama defender-defender kita Dan lihat Raphael Varane Kalau gak ada Raphael Varane Ya Belum tentu sih Itu sih Tibor Cortoa Bisa Safe ya Tenangan dari Messi Oh no Kena teman sendiri Bahaya nih Gila Gak ada obat Gak ada obat Tibor Cortoa Berapa safe Safe-save yang Luar biasa loh Di pertandingan Safe-save yang seharusnya Bisa jadi goal gitu Untuk Barcelona Namun Berhasil dipatahkan Sama Tibor Cortoa Pada pertandingan kali ini Gila nih Layak main of the match Kalau misalkan kita bisa menang ya Tibor Cortoa Oke corner kick Akan dilakukan oleh Messi lagi Ruben Dias menangin 2 bola udara Menangin dapetin oleh Koke Ansu Vati Coba langsung shooting Vati Lagi-lagi dong Diblock sama pemain kita Dan Aduh Salah pasing Ansu Vati Oke Ruben Dias Buang Oke Hazard Isco Si Isco Bape Bape Isco Isco Langsung terumbu lolos David Alaba Uh bisa di crossing nih Alaba Si crossing Padahalan gagal Kita agak terlalu maksa crossing ya Padahal bisa Kasih bola datar aja Oke Ini harus jadi counter attack yang cukup baik Alaba Isco Si Isco Paul Pogba Zeminde Bruin Langsung overtopnya Dan Hazard Namun gagal kita lihat Karena udah Terbaca sayangnya Sekarang corner kick Buat Real Madrid Dan sebelum itu Kita mungkin perlu ganti Pemain dulu nih Siapa ya Zat Vinicius Alaba Mungkin Vinicius ya Biar Ya Gimana ya Karena Vinicius mainnya juga Hancur-hancuran Di Bisa dibilang Penyebab kekalahan kita Karena dia Mandul gitu Tapi ya kita perlu Membangkitkan Kepercayaan dari Kepercayaan diri ya Dari seorang Vinicius Jadi makanya kita masukin nih Gantiin Eden Hazard Oke Ini dia Sentuhan pertama Dari Vinicius No Langsung salah passing dong Maksudnya Pelan ke Marcelo Wah ini bahaya Kalau misalkan jadi goal Emang kurang ajar aja Ini si Viniciusnya Oh no Oh no Duyong Oh no Sudah 5 menit terakhir Jangan sampai kebobolan nih Karena salah passingnya Vinicius Oh no Masih dapatkan oleh Pemain Barcelona Emerson Si Emerson Please Please Pogba Nice Tapi corner kick ya Corner kick Di menit ke 87 Ini kemenangan Di depan mata nih Jangan sampai salah passingnya Vinicius jadi malah petaka Oh no Messi 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 Oh no 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 Good safety Buat Kortoa Oke Masih tampil prima Sampai Menit 89 Isco Isco Masih Isco Oke Salah passing Marcelo Oh no Oke Varan Oke Pogba Marcelo Oke Cukup baik Menguasai bola Pemain-pemain Madrid Kepala Varan Ini kuncinya Jangan sampai Salah passing aja nih Vinicius sekarang Masih Vinicius Oke Nice Vinicius Marcelo Bape True Ball Oh lah Umpan True Ball Bape Dan Oh Ternyata itu jadi Akhir Dari pertandingan kali ini Yang mana dimenangkan oleh Real Madrid Dengan skor 1-0 lewat goal Dari kilian Bape Itu mungkin bisa jadi goal kedua kita ya Kalau misalkan Bape Umpan True Ballnya Tepat gitu Ke arah Arling Haaland Namun Sayangnya agak ke tengah Dan Ya Bukannya kebaca sih Karena emang posisi Gwendo Ziri tengah Jadi Kepotong Umpan Bape tadi Dan lihat Total peluang Jadi kita berarti gak punya peluang sama sekali di babak kedua Yang masih kayak di babak pertama 4 shots 3 yang on target Sedangkan Barcelona ya 13 shots 9 yang on target Jadi Ah bener kan seperti yang aku bilang Dimana Thibaut Courtois yang berhasil Menjadi man of the match Pada pertandingan kali ini Sangat-sangat layak Karena save-save-nya yang begitu krusial Walau Mbape cetak goal Tapi Ya Emang sangat layak Man of the match-nya dikasih ke Thibaut Courtois Karena save-save yang begitu krusial Dan ini dia hasil lain Pada match day Ke 28 Dimana disini Ada Sevilla itu Imbang Dan Atletico menang 1-0 Terus Getafe Menang 4-1 Ya Getafe disini Ada di peringkat keempat Jadi Lumayan tersorot juga ya Oleh penglihatanku Karena dia ada di peringkat keempat nih Unggul 1 poin Dari Valencia Yang ada di atasnya Sementara Sevilla Masih belum menemukan performa terbaiknya Dan harus stay dulu Di peringkat ke-6 Dan terancam Untuk musim depan Gagal Masuk zona UEFA Champions Lik padahal Dalam 2 musim beruntun Mereka sempat jadi Kandidat juara ya Di awal-awal musim Namun Performa mereka menurun 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 Dan ya Walaupun 2 musim terakhir Masih selalu manjokat besar Dan di musim ketiga nih Mereka ada di peringkat ke-6 Walaupun Poinnya gak terlalu beda jauh Sama Getafe ya Sevilla 44 Valencia 45 Getafe 46 Cuman terpaut 2 poin aja Jadi masih ada kesempatan Buat Sevilla bangkit Step up Untuk masuk Ke zona UCL ya Untuk musim depannya Dan So itu dia Kemenangan melawan Barcelona Membuat jarak kita Jadi jauh lagi Dan itu membuat Kayak apa ya Barcelona Jaraknya agak Terjaga lah Sama kita yang Udah mulai bangkit Dan kembali Turun lagi mereka Dan untuk next match First leg Wah UCL Ini sebenarnya pengen Kupisah sih Tapi Pertandingan laun Sevilla ya Gak bisa kita Buat pertandingan Satu khusus juga Jadi mungkin 2 pertandingan Bisa lah ya Di episode berikutnya Dan oke Kita cek dulu Walaupun kita tahu Messi gak cetak gol Atau Barcelona Gak cetak gol Yang artinya Skor Messi masih 22 ya Haaland juga masih 21 gol ya Jadi untuk torehan gol Sementara masih dipegang oleh Messi Belum berubah Pun juga asis Tapi untuk asis ini Si Morente ya Dia menambah 1 asis Dan mendekatkan jarak Asisnya itu Sama kayak Si Saul Sebenarnya David Alaba Belum menciptakan asis Sama sekali Oke Gak apa-apa lah Dan ya Episode berikutnya Udah gak kerasa ya Bukannya udah gak kerasa sih Gimana kalimatnya Gak kerasa gitu Kita udah di babak 16 besar OC L aja Padahal rasanya Baru kemarin Aku datangin Kylian Bape Dan baru kemarin juga Aku liat jersey ini Jersi baru Dan entah kenapa Ini udah langsung Masuk ke babak 16 besar aja Karena mungkin di Musim ini Kita lebih sering Memainkan Pertandingan yang Mana ya Langsung Dua pertandingan gitu Dalam Satu video Jadi Makanya gak terlalu kerasa Dan tiba-tiba udah di babak 16 besar aja Karena Kalau mungkin bisa kalian lihat Di episode-episode sebelumnya Pada musim pertama Dan musim kedua itu Mungkin berjalannya Agak cukup lama Karena kita itu Rata-rata membuat Video itu Cuma satu pertandingan Per video ya Jadi Mungkin itu yang Jadi faktor juga Kenapa kita Apa ya Agak cukup lama gitu Memainkan Seriesnya pada musim pertama Dan musim kedua Berbeda dengan musim ketiga Musim ketiga Kita juga Cukup sering Memainkan Dua pertandingan Sekaligus dalam Satu video Dimana Ya hampir sih Gak hampir Ya mungkin bisa dibilang 60% lah Pada musim ketiga ini Semua pertandingannya itu Semua episodenya Maksudnya Dua pertandingan Dalam satu video Dan itu mempercepat kita juga Karena timingnya Pas banget nih Aku rencana itu Membuat episode terakhir itu Tepat sehari Sebelum rilisnya FIFA 22 ya Walaupun aku masih belum tau Apakah series pertama Yang akan dimainkan Pada game terbaru Nanti apakah FIFA career mode Atau e-football Karena e-football Juga masih belum jelas nih Tentang master league nya Kita juga tau E-football Kasusnya seperti apa Mereka menghilangkan Nama pro evolution Shocker Dan cuman e-football Terus free kan ya Tapi untuk master league Masih belum ada kejelasan Sampai aku nge-record Ini tanggal Berapa nih Bentar ya Ini tanggal 31 Agustus Nah itu masih belum ada Kejelasan Untuk master league Berapa harga master league nya Tentunya Mungkin Kalau mau master league Harus bayar DLC terpisah gitu ya Tapi untuk game Secara free Untuk mabar sama orang Itu bisa di download Secara gratis Dan ya Jadi itu dia Untuk episode kali ini Dimana kita berhasil meraih Kemenangan di Lazer L Classico Dengan skor 1-0 Lewat gol tunggal Dari Kylian Bape Dan akan main lagi Untuk episode berikutnya Dua pertandingan Di markasnya Everton Dan markas kita Pada UCL 16 besar Dan La Liga Ketemu Sevilla Tim yang untuk sementara Ada di peringkat ke-6 Dan so Jadi sebelum aku mengakhiri episode Kali ini Alangkah baiknya Kalau kalian follow Sosme channel ini Tepatnya di Instagram Di At Avengers4FG Biar kalian tau update-update Seperti channel ini Dan aku juga mengucapin Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang masih nontonin video ini Sampai menit ke-26 Aku mengucapin Terima kasih banyak Pesanku Jangan lupa di like Comment Share videonya Dan jangan lupa juga Pastinya untuk subscribe channel ini Biar channel ini Bisa terus berkembang Dan upload video-video Menarik lainnya Dan show Jadi mungkin itu aja dulu Untuk episode kali ini Dari series Real Madrid Master League Di game E-Football PES 2021 Season update kita Dan jadi show Sampai jumpa di video selanjutnya Dan see you next time Halo Madrid Sampai jumpa di video selanjutnya